hai 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 guys assalamualaikum welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau buat tutorial edit spesial tahun baru 2021 kayak Happy New Year gitu contohnya seperti yang kalian lihat di awal tadi Oke jadi sebelum kita ke tutorialnya pastikan dulu kalian sudah klik tombol subscribe like dan juga komen dan juga jangan lupa kalian nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video baru lainnya di channel ini dan langsung saja kita ke tutorialnya Hai jadi pertama-tama kalian download dulu video mentahannya link downloadnya sudah aku sediain di deskripsi jadi video mentahannya tuh seperti ini nah kalau sudah kalian download langsung kalian buka aplikasi CapCutnya setelah itu kalian klik proyek baru yang di atas kemudian kalian pilih aja video yang udah kalian download tadi itu lalu pilih tambah atau add kita tunggu aja prosesnya setelah kalian masukkan videonya kalian geser ke bagian awal lalu di bagian bawah kalian pilih yang overlay lalu pilih tambahkan overlay lalu kalian masukkan video kalian nah disini kita pakai video bumerang kita pilih satu video pilih tambah nah setelah muncul videonya di bagian bawah kalian cari yang edit lalu pilih pangkas nah lalu disitu kalian pilih yang ukuran 16 banding 9 nah sekarang kita sesuaikan aja letaknya supaya pas seperti di layar laptop selamat menikmati selamat menikmati oke langkah selanjutnya sekarang kalian tinggal geser aja ya kalian bisa lihat detik yang ada di atas 7 8 9 dan pas di 0-0 itu dan pas di 0-0 itu kalian potong videonya klik bagi di bagian bawah lalu sisanya kalian hapus terus kita tambahkan overlay lagi sekarang kita masukin video yang 2021 nya jadi video ini harus kalian download dulu lalu klik tambah kalian atur aja letaknya kalian sesuaikan kalian harus sesuaikan pas di samping video yang bumerang tadi ya sekarang kita atur letaknya supaya pas seperti di layar laptop selamat menikmati 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 oke jadi sekini dulu tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dan juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu cara ngeditnya sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye bye